Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN, kelas 2, tema 4, tentang persatuan dalam keberagaman di rumah. Halaman rumah Asep terlihat indah dan asri. Di sana terdapat banyak bunga-bunga yang indah dan ada pohon rindang yang dijadikan tempat berteduh. Halaman rumah Asep terasa sejuk dan nyaman. Asep dan keluarga selalu merawat tanaman yang ada di halaman. Nah sekarang coba kalian yang baca ya. Lalu kirim voice note-nya kepada guru kalian ya. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama keluarga di rumah. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama dapat mempererat persatuan. Kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga di rumah seperti kegiatan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Contohnya membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyiapkan makanan, membersihkan kamar bersama kakak atau adik. Kemampuan masing-masing anggota keluarga itu berbeda-beda oleh sebab itu pekerjaan yang berat dikerjakan oleh anggota keluarga yang lebih dewasa. Sedangkan anak-anak bisa membantu pekerjaan yang lebih ringan. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Jika kita dapat menerapkan sikap-sikap tersebut, persatuan dalam keluarga dapat tercipta. Nah, itulah materi hari ini. Coba sekarang kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kalian diskusikan dengan anggota keluargamu. Terima kasih telah menonton!